Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Oke saudara-saudara happy brothers Saudara-saudara yang hari ini saat ini Detik ini merayakan hari natal Saya ucapkan selamat natal Dan bagi saudara-saudara Yang hari ini merasa bahagia Karena menyambut tahun baru Saya ucapkan Merry Christmas And Happy New Year Oke saudara-saudara Kali ini saya mempertontonkan Memperlihatkan, mendemukan kepada saudara-saudara Sekaligus memperlihatkan ini Rakitan baru kita Yaitu kita rakit dari motor tua This motorbike is a relic of the Majapahit Kingdom Which was huge By Damarulan To find grass The meaning of To find grass Is Mencari rumput Atau ngarit Oke saudara-saudara Tapi jangan berkecil hati Merasa rendah diri Menjadi Tukang mencari rumput Seperti saya Karena si Damarulan Si tukang ngarit itu Biarpun menjadi tukang Mencari rumput Dia bisa memboyong Dua putri sekaligus Putri yang cantik-cantik Miliknya Minak Jinggo Untuk diboyong ke Majapahit Sekaligus Ratu Majapahit pun bersedia menjadi Istri Damarulan Entah saudara Ini cerita Damarulan ini Kalau kita cari dalam sejarah Tidak ada Tapi dalam cerita itu Banyak sekali beredar Mungkin ini hanya segedar Tokoh fiktif Atau menjadi cerita rakyat Atau menjadi Menjadi cerita legendas Saya kurang Pasnya kurang Kurang tahu Persisnya kurang tahu Tapi yang pasti saudara-saudara Montor tua ini Adalah peninggalan Dari kerajaan Majapahit Yang dulu digunakan Oleh Damarulan Mencari rumput Untuk pakan kuda-kuda Dari Ratu Kenconohungu Yang patihnya Namanya Logender Nah ini pun Saya dapatkan Montor tua ini Dari Museum Trawulan Yang ada di Mojokerto itu Yang banyak menyimpan Peninggalan Barang-barang sejarah Terutama Yang dari Majapahit Saudara-saudara Tapi walaupun Motor ini tuang Ya kita hadirkan Kembali Dalam bentuk Penampilan Yang baru Sehingga Ini Untuk Mendapatkan Nilai tambah Dari Sebuah Sepeda motor Nah ini Kalau hanya Sepeda motor Ini sudah Dimuseumkan Sehingga Kita rakit Dalam Bentuk Yang baru Bisa Dikatakan Dalam Bentuk All And New Nah Oke Saudara-saudara Seperti yang dulu-dulu Kalau masalah Bentuk Konstruksi Bentuk Konstruksi Sama Dengan Yang dulu Karena Bentuk Konstruksi Yang semacam Ini Teknik Pemasangan Semacam Ini Pemilihan Bahan-bahan Semacam Ini Adalah Bentuk Yang paling Ideal Bentuk Yang paling Kokoh Paling Kuat Paling Stabil Di saat Kita Kendarai Pun juga Saya masih Menjaga Mutu Yang sebaik-baiknya Saudara Jangan Jangan sampai Walaupun Pesanan banyak Lalu Mutunya Dikurangi Bisanya menjadi Tipis Oh tidak Tidak Itu prinsip Yang tidak Dibakai Oleh Calon Lurah Kita tetap Menjaga Khususus Ini 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 Penyangga Yang paling Menahan Beban Yang paling Berat Ini Ini Tetap Memakai Besi Yang super Tebal Ini 2 mili Persis Murni Tidak Banci Yang Atas Ini Juga Tetap Memakai Besi Yang sangat Tebal Ini Ini Kalau Di toko Di daerah Saya Tidak Ada Ini Carinya Di Tukang Luak Rosok Besi Besi Tua Itu Ada Ini Nah Ini Sudara Made In China Besi Seperti Ini Ini Sudara Memangnya Indonesia Tidak Bisa Bikin Semacam Ini Bisa Sudara Nah Masalah Ukuran Atau Dimensi Itu Sebenarnya Suka-suka Kita Dan Juga Memperhatikan Dari Si Pemesan Pemesan Itu Menginginkan Ukuran Berapa Nah Itu Kita Terjemahkan Nah Kalau Yang Ini Kalau Yang Dulu Itu Pakai Rata-rata Ukuran Standar Itu Pakai Ukuran Lebarnya 96 94 Sampai 98 Lalu Panjangnya Satu Setengah Meter Tingginya Setengah Meter Nah Kalau Yang Ini Ini Agak Lebar Sedikit Agak Lebar Sedikit Lebarnya Satu Meter Tingginya Tingginya Mulai Dari Sini Sampai Sini Ini 55 Sementara Ke Belakang Itu Tetap Memakai Satu Setengah Meter Karena Ukuran Ukuran Itu Adalah Ukuran Patuan Ukuran Pakem Ukuran Ukuran Standar Karena Barang Barang Itu Ukurannya Satu Meter Satu Setengah Meter Dua Meter Dua Setengah Kan Begitu Kalau Ukurannya Selain Itu Ya Tanggung Kita Apa Bahan Bahannya Itu Ada Yang Membuang Ada Yang Menyambung Nah Oke Saudara Ini Sudah Siap Untuk Kita Kendarai Karena Tapi Walaupun Sudah Siap Ini Kabel Kabel Ini Masih Belum Kita Rapikan Saudara Cuma Ini Sistem Kelistrikanya Sistem Pengapainnya Sudah Berfungsi Ini Waktunya Kita Coba Ya Haram Malam Saudara Kalau Motor Kemang Ya Harus Hati-hati Ya Pelan-pelan Saja Sama-sama Motor Tua Ini Ya Sama-sama Motor Tua Three Two One A 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 Hot Tua 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 Heo Hati-e Nah ini namanya Selamat buat belakang ini namanya Cinta Cinta Apakah itu cinta Masak coy Bersanya Tanpa tenaja Berasa aja Tanpa sabat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah, saudara saya kali ini bahagia karena ditemani oleh bos channel UF Channel Yang menyediakan berbagai macam itu loh, saudara ini masih tetangga saya sendiri, saudara Nah, dulu saya membangun ini kan juga yang menyuplai, yang memenuhi, yang ngirim, yang melengkapi list-list yang ini kan dari UF Channel ini Cuma kehadiran UF Channel ini masih baru-baru ini saja Ya, karena memang terinspirasi dari sepak terjang calon lurah Akhirnya pun ini tetangga saya, juga adik saya, juga saudara saya, juga teman saya Ini saya ajak untuk bareng-bareng menginformasikan segala sesuatu yang dimiliki keterampilannya Itu kepada saudara-saudara semuanya Ini dari UF Channel ini, UF Channel Yang, apa itu, khusus untuk rumah-rumah, aksesoris rumah, variasi rumah, berbagai macam jenis rumah ini Ini buatnya ini, UF Channel ini Ini kalau, apa itu, kalau selamatan, saya pun juga diundang Karena saya diundang, kalau selamatan, saya juga harus diundang ini Kebetulan ini, kalau sudah minum susu ya, sama-sama lah Inilah namanya saudara Ini bukan dianggap sisa, saudara Ini karena masih saudara-saudara ini Sama-sama darahnya Nabi Adam Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan sesi selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton